Kita mengenal diri kita dulu sendiri, karakter kita seperti apa, baru kita nanti bisa mengenal sedulur kita, saudara kita. Itu dengan berbagai macam cara itu seperti puasa, untuk puasa weton, untuk diri, untuk butuh makan juga saudara kita ini. Butuh makan, puasa weton. Apa makannya? Lewat itu, laku-laku rohani itu tadi. Tinggi, liwat raku rohani, doa, nanti secara tidak langsung saudara kita ini mengingatkan, kalau ada kejadian apapun itu mengingatkan, kita sudah ada kode. Terima kasih. Saya ingin Nyai berbagi, praktik memberi dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan Nyai Isha, yang itu barangkali iyo-yo. Aku dengan memberi berbagi seperti ini yang tak rasakan dalam kehidupanku, itu yang dinyatai Nyai Isha seperti apa? Kalau saya pribadi, memberikan tidak harus dengan materi, semampu kita. Kalau kita tidak punya materi, ya itu tadi tenaga, kalau kita tidak punya tenaga, ya doa. Tapi, gimana nge, kadang orang itu berpikir, semakin saya memberi ini, semakin kekayaan saya habis, minum saya unge. Itu semakin tidak sebenarnya. Semakin kita memberi orang, semakin kita jauh dari sebel, sukel, sukel, tau itu semakin jauh. Dari malah bahaya itu dijauhkan. Karena kenapa? Doa. Doa orang yang diberi mungkin, ya? Doa orang yang diberi. Muga-muga sampai sehat. Karena dia benar-benar membutuhkan, ya. Muga-muga, muga-muga dia sehat panjang umur. Itu tidak diungkapkan melalui lisan, tapi kan semesta ini kan sangat adil, sangat presisi, ya, nyai saya. Oke, itulah kenapa kemudian orang yang hidupnya banyak memberi, bukan banyak menerima, itu apa-apa serba mudah. Serba. Dimudahkan, ya, nyai saya. Leris. Nopo-nopo serba mudah, terus selalu, non saya unge, selalu pas. Untuk ngambil ini pas, ngambil ini pas, ngambil ini pas. Kok pas ya, tanpa kita sadari. Sebenarnya itu karma baik yang diterima oleh diri kita sendiri, gitu. Itu berarti menyatai sendiri, ya, nyai saya. Oke. Menghadapi gunjingan, omongan yang nggak enak, itu biar kita tetap tata, nggak gampang muring-muring. Itu gimana, nyai saya? Ada tipsnya nggak? Manten, kalau saya, ya, tips dari saya itu, silakan. Mereka kan di sini kata, ya, tiang, di pari ngilisan, di beli mulut, di beli untuk berbicara. Silakan untuk berbicara, apa yang baik didengar, dimasukkan, yang jelek dibuang. Jadi, saya mau tidur ataupun bangun tidur, itu selalu Tuhan. Jadi, alah aku enak gusti Allah, aku ada Tuhan. Selesai, bangun tidur, gusti Allah Tuhan. Selesai, gitu. Jadi, diambil yang simple saja. Omongan orang itu, dibuat nopong, motivasi saja. Yang jelek, dibuang yang baik di dalam, jadi, kok nopong ngepelek ni tiang, nopong. Karena kalau kita nuruti, nonsewu, omongan orang, nopong, lisanya orang, nggak ada habisnya. Itu kan yang jadi, nopong ngepelek, nopong-nopong, ngelakoni nopong-nopong, buatan sekecoh, nggak enak. Lalu, malah merundel kemerungsung. Itu kan yang jadi, yang jadi, nopong ngepelek, pola pikir ngepelek, aku kok diomong kewong, kayak gini, apa? Ambisinya mulai naik, nanti. Egonya mulai naik. Ngomongnya, gue randu lagi, gue randu lagi. Aduh, aku kudung ngecoroni, gini, 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 gini. Akhirnya, menggunakan cara-cara yang lain. Ini, ini, untuk ini, yang ini, dihalakan, yang ini, kan bingung nanti. Akhirnya, jatuh. Kebanyakan kan gitu. Semua dari ego, sama ambisi. Itu dikurangi. Jadi, omongan orang itu, yang baik didengarkan, yang jelek dibuang. Lalu, kita punya, gue setiap lah cukup. Gitu ya, nge-nge. Hidup menjadi ringan, enteng. Ringan, nge-nge. Terima, nge-nge, nge-nge, nge-nge. Nge-nge, orang kalau sulit nge, jadi orang nge-nge, itu sulit. Sulit itu harus belajar sedikit-sedikit, pelan-pelan, pelan-pelan, dan harus dipraktekkan. Bukan sakit, kita teori saja harus dengan praktek. Kalau kita belajar nge-nge, nge-nge. Itu untuk kembali membenci dirimu, karena aku terlalu sibuk mencintai orang-orang yang mencintaiku. Nah, leres. Gitu ya, nyasa. Biarkan dia membenci saya, membenci diri kita, mbotenopo-nopo. Dia juga tidak terlalu penting kok buat saya. Sudah gitu saja, beres. Selesai. Ada Tuhan yang ngasih kita nafas, yang ngasih kita kehidupan, kesehatan. Bukan, menurut saya, bukan manusia, nge. Yang ngasih kita nafas, ampekan, itu semua bukan manusia. Iya. Tapi Tuhan. Dan mboten kolaan. Jadi tidak nopo, nge. Mboten, gimana? Mboten meminta ke orang, menggantungkan ke orang. Itu yang ngasih Tuhan. Kita ngobrolnya malam ini yang ringan-ringan saja. Kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari saja, teman-teman. Ini ada yang komen, siap berarti seperti semar memakai anting-anting cabai, tidak mempan nyinyiran orang lain. Oke, keren-keren. Condro di muko. Iya, sehat terus lancar. Mas Condro di muko. Ini bagus. Oke. Ini, Nyai. Masuk ke kasus. Apa yang harus dilakukan ketika ada seseorang yang... Nyanyi-nyanyi nanti kalau misalnya ingin break, ingin ngopi-ngopi dulu, bilang loh ya. Oke, buat santai, dilanjutkan. Apa yang harus dilakukan ketika ada seseorang yang sengaja ingin membuat kita depresi dan gila? Apa punya? Itu non-sewu dalam hal apa? Kalau dalam hal seperti yang pertanyaan sebelumnya, kalau dalam hal pertanyaan, ya itu tadi jawabannya. Kalau hal dalam pertanyaan, kebanyakan, kebanyakan yang bikin kayak gitu kan omongan, omongan orang. Jadi kita ambisinya naik, memunca, egonya menjadi tinggi, mengebung-gebung, ngek. Itu yang bikin kepala kita itu penuh. Mungkin dalam konteks ini ada orang yang benar-benar sakit hati kepada dia. Sampai kemudian ingin berbuat yang tidak baik, begitunya. Makanya orang itu berhati-hati ngek. Ini tuh senjata paling tajam. Lesan, tutup ini senjata paling tajam. Mulut ini senjata paling tajam. Hati-hati, racun yang keluar dari sinimu, racun yang keluar dari sini bisa sembuh. Bisa sembuh di lahir, tapi belum tentu di batin. Makanya kita berhati-hati kalau ngomong dengan orang. Kalau kita nggak nopong, nggak niat berbicara, ya sudah. Makanya saya bilang, kita lebih pasrah ke Tuhan saja. Lebih pasrah ke alam. Lebih-lebih enak, ngek. Karena orang sakit hati itu bisa melakukan apapun. Iya, iya. Cara apapun dilakukan, ngek. Secara kasar, secara luar, dan secara, menurut saya, secara dalam, ngek. Nggak ada mantra-mantra khusus gitu untuk jaga diri, gitu. Makanya kalau saya bilang, kan menurut saya, ngek, mas. Kita punya saudara ini. Oke, saudara. Saudara di dalam diri kita sendiri. Ini dikuatin, dikuatin, intinya saling support. Jadi, kue support aku, aku support kue. Dan itu kan ada caranya berbagai macam cara, ngek. Salah satu caranya apanya? Penting. Kita terhubung dengan sedulur gaib yang ada di dalam diri kita. Kita mengenal diri kita dulu sendiri. Karakter kita seperti apa. Baru kita nanti bisa mengenal sedulur kita. Saudara kita, ngek. Itu dengan berbagai macam cara itu seperti puasa. Untuk puasa weton, untuk diri, untuk... Butuh makan juga, saudara kita ini. Butuh makan, puasa weton. Apa makannya? Lewat itu, laku-laku rohani itu tadi. Lewat laku rohani, doa. Nanti secara tidak langsung, Saudara kita ini, Ngeleke, mengingatkan. Kalau ada kejadian apapun itu, mengingatkan. Kita sudah ada kode, sudah dikode. Aku kok enggak enak ya? Aku kok enggak ini? Itu biasanya sudah kode dari diri kita, dari sebelur kita yang di dalam. Makanya kita harus ingat-ingat. Makanya orang, Aku kok non seungguh. Aku kerja kok saya heram. Aku kerja kok main gagal. Kok berkali-kali gagal. Itu bisa jadi amongnya tidak menyatu dengan diri kita sendiri. Karena dilupakan, tidak mau. Orang saja ibaratnya kon kerja terus kesel. Sama. Mengitu kacanan diri kita kok. Gitu. Jadi, mintanya juga gitu. Dengan dikirim doa. Apa bahayanya bagi seseorang yang kemudian dia memang tidak meyakini bahwa di dalam dirinya itu tidak ada yang namanya sedulur itu tadi? Apa bahaya? Setiap orang kan, pemikirannya beda. Kalau terutama orang Jawa. Orang Jawa itu meyakini. Sebelum Pak Patmo, Pancam, Rogobitusokmo. Kita punya Banyu Kawah. Punya Ari-Ari. Terus itu kan yang dinamakan sedulur kita. Sebelum kita ceprot. Lahir itu kan yang keluar dulu Kawah. Kawah itu untuk Nopo Pecai Kawah baru nanti kita keluar. Itu Kakang Kawah. Makanya itu yang dinamakan Kakang Kawah itu saudara tertua. Ya, kalau orang Jawa meyakini itu. Jadi banyak yang konsul di saya itu saya ataupun kerjaanku kok gini. Padahal saya sudah detrain, sudahan gini-gini. Tapi ternyata amongnya gak mau diajak. Ngebut itu membuatnya sakit. Lewat puasa kelahiran itu bisa digunakan untuk ngawarwi? Sakit untuk puasa kelahiran. Kalau kita gak bisa puasa kelahiran ataupun yang dibicarakan awal ngasih orang anak kecil ataupun apa gitu diniatkan untuk sedulur kita. Itu bisa. Kalau saya pribadi gitu. Lewat sedekah gitu ya. Lewat sedekah makanya kita jangan kikir. Iya, iya. Terus apa itu namanya? Tadi Nyai sempat menyampaikan bahwa ternyata sedulur itu bisa membimbing kita. Bahkan ada yang bilang pada saat kita mati nanti yang akan nganter kita selanjutnya ya sedulur itu tadi. Sedulur gaib, sedulur papat itu tadi. Nah, saya ingin tanya kira-kira seperti apa proses bimbingan sedulur papat atau sedulur gaib itu tadi kepada kita yang bisa dinyatakan secara langsung. Maksud saya begini. Saat kita mau pergi kemana gitu ya, misalnya ada bahaya, kita diingatkan dengan sedulur kita. Nah, proses kita menangkap sinyal diingatkan itu lewat apa? Biasanya lewat hati ya. kalau kita sudah on, sudah klik, sudah sinkron dengan nopo, sedulur kita itu lewat hati. Dia sudah teg, aduh gak bedal. Sudah dia gak berangkat. Gak mau dipaksa kayak apapun, gak mau. Oke, oke. Simpel kok, mas. Jadi sekali lagi, itu semuanya berada di dalam diri ya. Guru sejati itu berada di dalam diri kita sendiri. Ya, guru sejati ya sedulur gaib itu tadi. Oke, sedulur gaib. Ada yang non-sewu konsul ke saya itu, sampai puasa non-sewu, sampai puasa petang pulau apit itu, dua belas kali untuk mencari sedulur papat ini mau pancer dalam diri kita sendiri. Itu konsul ke saya. Gak itu saya jelaskan itu. Sedulurmu, guru sejati mu ke ada di badan salirumu sendiri. Ada di badan kita sendiri. Ya, jenengan tak. Contoh visualisasi, jenengan ngaca, yaitu. Dirinya jenengan itu. Kan gitu. Kalau pengen tau wujud, Wujud yang nyatakan, di dirinya jenengan itu, yang mengaca itu, yaitu visualisasinya. Jadi bisa gak, supaya mudah dipahami gitu ya. Ketika kemudian sedulur papat, atau sedulur gaib itu, sudah online, itu bisa disebut kayak semacam suara hati apa enggak kira-kira? Dalam? Suara hati, beda gak suara hati sama suaranya sedulur sejati? Atau sedulur gaib? Suara hati itu non-seng, suara hati itu ditimbulkan oleh diri kita sendiri. Kalau, nopo nge, kalau sedulur kita itu lebih ke gerakan nge. jadi, aduh gak situ wis, ibaratnya kita berpergian kok enggak on, aduh wis gak situ, balik gitu, ibaratnya gitu nge. Jadi saya jelaskannya agak, agak, gimana nge, agak sulit nge. Jadi, suara hati itu yang ditimbulkan oleh diri kita sendiri, beda. suara hati itu bisikan, aku oleh bisikan kamu itu bukan, nge, suara hati sama yang disampaikan oleh sedulur kita itu benten, beda. Beda. Jadi, makanya kita harus punya akadalaman batin biar merasakan nge. Oke, oke. Yang paling enak emang merasakan sendiri. Nge, merasakan sendiri. Bisa suara hati. Apakah pekarangan yang sudah ditanami barang-barang dari Mbah Dukun bisa dibuangnya? Saget. Tapi itu berkala nge, tergantung yang dimasukkan itu seberapa banyak. Nge, kalau yang kebanyakan kan biasanya tempat untuk usaha nge, itu bisa dibersihkan, dilunturkan, bisa. Pakai cara? Bertahap, cuma enggak satu kali, dua kali, karena seringnya dimasuki kudam-kudam itu, semakin ditumpuk, semakin ditumpuk, semakin ditumpuk, semakin kotor, menurut saya nge, tempat itu. Jadi mati. Kalau boleh tahu kudam itu wujudnya apa saja? Banyak, banyak sekali. Tergantung, menurut saya nge, tergantung si nge, si non-fewu, si yang-yang masang nge, ibaratnya tiang sepuit yang dipasang apa nge, tergantung, tergantung tiang sepuit apa. Semakin, contoh saja visualisasi, tanah itu semakin dipupuk, semakin dirabuk, nanti mati tanahnya. Ditanduri nge, apa padas. unsur hariannya kan hilang. Semakin dikewasih pupuk, biar sebenarnya tambah sepur, semakin mati nanti. Jadi harus dola lagi, dola lagi, dola lagi, dibuangi, dibuangi gitu. enggak itu dan enggak, enggak mudah satu, dua kali, tiga kali mutan sakit. Harus, harus sering-sering. Dua wujud kodem yang pernah disaksikan apa? Itu dalam, dalam konteks, seperti topik awal, nopo, tanah ataupun nopo. Misalnya, ada orang yang katanya, aku punya kodem ini yang jaga. Oke. Nah, itu-itu yang pernah disaksikan apa? Atau memang dia GR, atau memang benar-benar punya kodem? Jadi, kalau kita melihat kodem seseorang, itu mboten angsal sembarangan. Kita mbob sayu dulu, permisi sama yang punya rumah, mengizinkan atau mboten. Kalau tidak mengizinkan, mbob sayu biasanya, kuatan mana, kodammu atau kodem saya, biasanya gitu kok, ibaratnya kok, lancang gitu loh. Kok nembus aku? Itu harus berhati-hati, kalau kita melihat kodem, jangan mboten sembarangan. Biasanya kodem, atau apapun itu, yang tahu diri kita sendiri. Menun sewu, memvisualisasikan, utuh secara real, secara nyata, filosofinya, bentuknya ini, ini, dengan nyata itu, diri kita sendiri. Kalau untuk muncul ke orang lain, biasanya agak abstrak gitu. Cuma kita tahu, kalau itu wujudnya ini, ini, cuma tidak mau mengelihatkan secara full, secara nyata, mboten purun. Terus, nama ataupun, apapun, biasanya mboten purun, mboten kersop ya mbak. Jadi, yang ditemui, diri kita sendiri. Nah, bisa nggak manusia itu, menciptakan kodamnya sendiri, misal dengan kekuatan sugesti, dan afirmasi gitu. Nanti, kalau kita nggak punya, kalau kita nggak punya, kalau kita nggak punya, apa nggak? Basic, itu nanti yang muncul, yang ikuti bukan, secara yang diinginkan, itu beda yang masuk nanti. Karena kenapa, alam bawah sadarnya sudah, kedoktrin itu, tadi yang masuk. Jadi kan, menurut saya, barang di sekitar, apapun itu, nanti bisa wujud, seperti yang di, pikirkan, si diri sendiri itu. Gitu. Jadi, berhati-hati, oke. Kalau kita, belajar, untuk nyari kodam-kodam, itu berhati-hati, oke. Kita harus punya basic, dulu, punya dasar, kalau ukur-ngumawur, itu bahaya. Oke. Makanya, orang yang kebanyakan ilmu, atau ilmu, kelambutan, kiat, biasanya, agak, agak kurang. Oke. Bagaimana, cara mencari guru, yang tepatnya, dalam spiritual ini kan, kasusnya, banyak sekali, yang merasa, tertipu oleh guru-guru, spiritual. Itu gimana, menurutnya, Isha? Seperti, pengalaman saya pribadi, seperti yang, konten-konten, sebelum saya pernah, kenapa, keliru guru, satu, nomor satu itu, jangan, asal ikut-ikutan, memilih guru itu, sama juga, memilih, orang tua kedua, orang tua kita kedua, jadi, harus bisa, nopong, namanya, orang tua, ini, kudung, ngerengkuh anak, kudung, ngerengkuh anak, kelebihan, lebih baik, jadi, kita, betul, saget, kok, milih, ikut-ikutan, saya, ikut jendengan, milih guru, terus, ternyata, ini, betul, saget, jadi, harus punya, nopong, ikatan juga, kita harus bisa, nyeleksi, kita harus bisa, milah, betul, saget, ikut-ikutan, dunia spiritual itu, betul, saget, di damel, ikut-ikutan, kita harus tahu, fungsi, dan tujuannya itu apa, kalau, sembarangan kita, ikut, ya itu tadi, seperti yang, dicontohkan ke saya, itu, keliru, keliru saya dulu, itu, itu karena saya, menurut saya, ikut-ikutan, oke, jadi, kita harus, memilih, benar-benar memilih, ini, tujuannya apa nanti, fungsinya apa, nge, guru ini, orang tua kedua saya, jadi, nanti saya, diemban gimana, gitu, selamat menikmati, selamat menikmati,